So, jadi kita nginep di Ovieda Kita ngerent dari airbnb Aduh, ini ngomong Pak Beletat Ini toiletnya Udah ada shampoo, sabun, terus towel semuanya Kondisinya bagus Terus, ini kamar tidurnya Kosturnya gede banget, ada dua Ada tambahan selimut Ada air dryer Terus ada Buat, ini juga apa? Oh, nyetrika tadi di dalam Terus ini dapurnya Lihat dong Komplit, ada setrika, toaster Terus Gelas-gelas, coffee Ini heater Microwave Laundry Coffee machine Diswasher Diswasher apa sih bahasa Indonesia nya? Mesin buat cuci piring Astaga Terus tuh Kalo mau masak Nih Udah disiapin semuanya Piring Gelas Semua Tau ga yang paling gue suka dari apartemen ini Jendelanya Nanti kita liat pemandangannya Terus Ini ada kulkas juga Isinya ada apa? Kosong kayaknya Kosong Tapi kita bisa isi apa aja Disini dilarang merokok Ada heater Penghangat ruangan Ini ruang tamunya Si jori berantakan Tuh Disable Ini bisa dijadiin Kasur juga ya Si sofanya Jadi kalo Ada Empat orang Cukup ini rumahnya Enak banget buat Sama temen-temen Tuh Jendelanya gitu lagi Lucu Ada wifi Ada tv Dan Ini pemandangannya sih Aduh Jendelanya Suka Aduh ga keliatan ya Liat Sumpah ini Aduh Senang banget sih Liatnya Dan satu lagi Mereka juga ada Kolam renang Harganya 45 euro Satu malem Jadi worth it Kalo kalian empat orang kesini Udunan Ya Oke Ini room tournya Liat Si Panther Satu lagi Mereka nyediain Ini Turis guide Buku-buku Kalo kalian cari informasi Buat Turis place Mereka udah Tuh Nyiapin semuanya Ada disini Gila ini sih Superhost For airbnb For airbnb Oke udah Gila juta Oi E Gila I Gila Villain Dari Dijon Oh iya, satu lagi. Kalian tau disini susah banget cari tempat parkir. Gue sama Jordi dari tadi muter-muter cari tempat parkir tau gak sih? Karena yang di pinggir-pinggir jalan tuh udah ditempatin sama kayak buat yang residence gitu, yang tinggal di apartmen. Jadi kita harus nyari tempat yang parkir. Apa sih sayang namanya? Kayak garage gitu ya. Yang tadi tempat parking pertama yang bayar. Jalan gasconi. Ya tau, nama tempat parkirnya namanya apa itu? Apa ya? Kayak tempat parkir khusus gitu deh pokoknya. Karena di jalannya emang susah. Tuh, dan itu sebelum parkir kalian harus biasain baca si tanda rambu disitu. Karena disitu dicantumin aturannya. Misalnya kayak disini tuh. Cuman sampe jam 8 malam boleh parkir. Setelah itu, kalian kalo mobilnya masih disitu diderek ya sama polisi. Kayak gitu. Ini beneran bagus deh. Abis hujan. Seger. Sekarang kita lagi ada di La Vinca. Aku suka piringnya. Kayak jam waktu masih kecil. Ini guys, ini buat sidra. Sayang. Can you put it to your sidra? Stop. Bye. Selamat menikmati. Bye. Hahaha Nakubanku. Hahaha Bye. Terima kasih telah menonton!